Pemirsa, akhir tahun 2019, kisah cinta pedanglut Lesti Kejora dan Rizky D.A. jadi banyak sorotan pasang mata. Keduanya putus setelah berpacaran cukup lama. Iya, kini Lesti menikah dengan Rizky Bilar, sedangkan Rizky D.A. menikah dengan Nadia Mustika Rahayu dan berujung perceraian. Nah, lantas seperti apa hubungan Lesti dengan Rizky D.A. saat ini? Dan Rizky D.A. buka suara soal dirinya dan juga Lesti. Berikut ini, pemirsa. Rajutan asmara Lesti Kejora dan Rizky D.A. sempat jadi sorotan beberapa tahun lalu. Maklum saja, sebelum Lesti dan Rizky D.A. menikah dengan pasangan masing-masing, keduanya berpacaran cukup lama, lima tahun. Akhir tahun 2019, hubungan Lesti dan Rizky D.A. bubar jalan alias putus. Mendadak hitungan bulan, Rizky D.A. menikah dengan perempuan pilihannya, Nadia Mustika Rahayu, Juli 2020. Lesti datang sebagai tamu undangan di pernikahan sang mantan di Bandung. Ketegaran Lesti menjadi sorotan. Ia mendapat label Sad Girl. Di tempat berbeda, di waktu nyaris bersamaan, aktor Rizky Bilar mendatangi pernikahan teman dekatnya, Dinda Howe yang menikahi Reim Bayang. Bilar mendapat julukan Sad Boy. Netizen menjodohkan Lesti dengan Bilar karena memiliki persamaan nasib, yaitu jagain jodoh orang. Perjodohan berhasil, Lesti dan Bilar membangun mahliga rumah tangga dan dikaruniai seorang putra Desember 2021. Di bulan yang sama, tali pernikahan Rizky D.A. dan Nadia berujung perceraian. Rizky menyandang status duda muda beranak satu. Lantas, apa kabar hubungan Lesti dan Rizky D.A. saat ini? Apakah keduanya menjalin komunikasi? Melihat media sosial Lesti Kejora, perempuan asal Cianjur 22 tahun ini sibuk dengan keluarga kecilnya. Selain menyanyi, Lesti terbilang aktif membuat konten YouTube bareng sang suami. Rizky D.A. juga sibuk menerima order menyanyi bersama saudara kembarnya Rido. Selain itu, pria asal Medan ini sibuk berolahraga. Usut punya usut, ternyata komunikasi Rizky D.A. dan Lesti benar-benar sudah putus. Lebih lanjut, Rizky D.A. memaparkan dirinya bersama Rido mencoba merintis usaha kecantikan dan kedai kopi di Majalengka, Jawa Barat. Di beki laporan Dori Permana dan Handi Febrian dari Jakarta.